Halo hari ini saya akan coba berikan review untuk mesin cutting JK Auto Pro 452 jadi di sini saya akan coba profil untuk memotong stiker secara daikat ya Oke langsung saja kita lihat jadi untuk yang pertama-tama di sini saya akan coba untuk stiker pinning ya ini nanti akan coba saya potong daikat lalu untuk proses potong daikat mesin JK Auto Pro 452 ini sudah include dengan cutting mat jadi untuk daikat kita harus menggunakan cutting mat sebagai alas nantinya jadi kertas ini nanti saya akan coba aktifkan saya akan tempelkan di atasnya cutting mat agar ketika proses cutting biar tidak bergerak ya Nah untuk yang sebelah kiri kita bisa lihat untuk desainnya disini saya akan coba potong untuk bulat-bulat-bulat totalnya sekitar 20 bulatan seperti ini oke langsung saja kita coba potong disini saya memakai kecepatan speed sekitar di 400 mm per second dan untuk tekanan jarumnya force-nya saya pakai untuk yang diangkat 70 nah disini untuk banyak sudah teraplikasikan di bahan cutting matnya lalu saya akan masukkan saya akan tata seperti ini setelah itu saya akan coba pencepit di bagian belakangnya ada untuk tuas pencepit Oke langsung saja saya akan coba untuk menempatkan posisi jarum kita klik offline kita geser oke jadi disini nanti untuk awal mulanya untuk potongnya kita tekan origin oke langsung saja kita akan coba ke aplikasi untuk proses pemotongannya oke ini langsung saja saya akan coba klik untuk aplikasi lonceng ini untuk katulnya nah ini langsung saja klik untuk pisau cut-bloat nah ini sudah sesuai ini nanti tinggal kita send lalu mesin akan bekerja nah untuk kecepatan bisa kita kita atur ini proses potong untuk daikannya oke selesai kita akan coba diatasnya oke saya akan coba untuk mengambilnya nah ini kita bisa lihat untuk hasil potongannya jadi ketika metode untuk potong daikat menggunakan cutting mid yang sudah include dengan mesin ya nanti tinggal ketika kurang dalam untuk pengaturan force nya aja tinggal diatur untuk carung carung carungnya ya jika hasil potongannya dia kurang kalau ini untuk jadinya kita bisa lihat hasil potongnya oke demikian review dari mesin cutting JK semoga auto pro 452 semoga bermanfaat untuk sobat sobat semuanya tunggu video tutorial tutorial ini dari saya yang lebih asik dan menarik salam dari saya sukses selalu sub indo by broth3rmax